Intro Terdakwa warneri kakek lanjut usia yang tega mencabuli seorang anak di bawah umur kembali disidang di pengadilan negeri Batam Sidang dengan agenda pembacaan putusan dipimpin oleh ketua majelis hakim Efrida serta jaksa penuntut umum Rumondang Dalam ammar putusannya majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa warneri Dalam melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan perbuatan keji dan tidak bisa ditolerir Oleh karena itu majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum Yang pada persidangan sebelumnya menuntut agar terdakwa dihukum dengan pidana selama 9 tahun penjara Menurut ketua majelis hakim Efrida, terdakwa telah terbukti melanggar pasal 82 Junto pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Dengan pidana penjara selama 12 tahun dan 6 bulan kurungan Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengendalian negeri Batam ini Mendapat apresiasi dari Ketua Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Atau KPPA DKPRI, Eri Sahrial, usai mengikuti proses persidangan Menurut Eri, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa warneri Merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program pemerintah Dalam memberantas tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur Ya kita apresiasi kepada majelis hakim Yang sudah memutus tersangka itu lebih jauh dari tuntutan jaksa Yang tuntutan jaksa kemarin itu 90 tahun Menjadi 12 tahun dengan denda 100 juta Susider pendudukan undang-undang penjara Artinya ini ada pemberatan kepada pelaku Dan memang harapan kita dari Komisi Pengawasan dan Pelindungan Anak Daerah Bahwa hukuman terhadap pelaku-pelaku gejahatan seksual itu harus maksimal Eri menambahkan dengan dijatuhkan hukuman tinggi terhadap para pelaku pencabulan Pihaknya berharap agar ada efek jerak kepada para pelaku Sehingga kedepannya tindakan asusila terhadap perempuan dan anak dapat diminimalisir Dari Batam Kepelawan Riau, Pascal Reng Hepat melaporkan